Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung memiliki luas silaya 151 hektare dengan jumlah penduduk 35.000 jiwa terbagi ke dalam 3 dusun 21 RW 137 RT. Pemerintah Desa Margahayu Selatan menerapkan anggaran tahap 1 tahun 2019 ke dalam berbagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana pemaparan Kepala Desa Margahayu Selatan. Utama mungkin dari ADPD dan Dana Desa tahap 1 sudah turun. ADPD kita pergunakan utama untuk bantuan fisik, sosial, dan ekonomi. Utama kita dimaksimalkan di bidang pemberdayaan dan ada fisik. Dan untuk Dana Desa tahap 1 kita pergunakan, realisasikan yaitu untuk jalan lingkungan, jalan gang, dan perbaikan gorong-gorong. Ada pun realisasi penerapan anggaran tersebut diantaranya pembangunan pipanisasi sekaligus rabat beton jalan di RW 4 dari Dana Desa. Ini pergunungannya berapa rabat beton ini Pak? Rabat untuk rabat beton 28 meter, kalau pipanisasi, sepal, 75 meter dari Dana Desa. Kemudian pembangunan rabat beton jalan dari Dana Desa. Pembangunan di sini anggarannya berasal dari Dana Desa tahap 1. Rabat beton ini? Rabat beton, iya. Semuanya ada berapa titik Pak? Semuanya ada 3 titik Pak. Yang di RW 11 2 titik, yang 1 titiknya ya ini di RW 15 Pak. Anggaran dari ADPD digunakan untuk pemeliharaan gedung desa lantai 1 dan lantai 2. Anggarannya berasal dari ADPD Pak? Pemeliharaan gedung desa lantai 1 dan lantai 2. Masih dari ADPD digunakan juga untuk sarana olahraga seperti tenis meja untuk 3 RW masing-masing satu ini. Tenis meja diberikan ke 7 RW masing-masing satu meja. Terkait Pilkades, Kepala Desa Margahyo Selatan Haji Amin, berharap Pilkades sukses tanpa ekses dan menghimbau kepada jajaran panitia untuk netralitas. Mudah-mudahan kita dikasih kelancaran sukses tanpa ekses dan kami menghimbau kepada jajaran panitia untuk menegakkan netralitas. Harapannya para pemimpin yang terpilih nanti saya bisa menjadikan pemimpin yang amanah, istiqomah, jujur dan adil. Insya Allah mungkin di tahun 2019 ini yaitu di Pilkades Pemilihan Kepala Desa Serompak ini saya mau mencalonkan lagi dan Insya Allah akan tetap istiqomah dan amanah. Dan kami juga minta doa resul dari para tokoh, para pengurus, karang-karuna, terutama mungkin semua warga Desa Margahyo Selatan. Dari Margahyo Selatan, Komaroman Syah Hades TV mengabarkan.